Setelah nama Donny Tata, kini banyak pembalap-pembalap muda berpotensi yang go internasional. Sebut saja dua pembalap kakak beradik asal Bantul, Galang Hindra dan Aldi Satyamahindra. Untuk Galang, tahun ini dia akan berlagak di kejuaraan internasional World Supersport 300 Prix atau WSS 300. Dia akan bermain full seri atau sebanyak 8 kali balapan bersama tim Yamaha Moto X Racing Team yang bermarkas di kota Roma, Italia. Sementara Aldi Satyamahindra akan memperkuat tim Yamaha GHP Racing Team yang akan bermain full seri di kejuaraan Moto Prix Region Jawa, Ajang IRS dan Sunday Race. Sebelum berlagak, kedua pembalap kakak beradik ini mengelar acara pamitan yang dikemas dalam pengajian di kediaman orang tua Galang di kawasan Goa Sari, Pajangan Bantul. Selain dihadiri warga masyarakat, acara ini juga dihadiri oleh Bupati Bantul Suwarsono dan Ketua Harian IMI DI Teguh Santoso. Dalam sambutannya Bupati Bantul, Suwarsono mengatakan Galang dan Aldi merupakan atlet balap motor yang menjadi aset kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dia berharap dukungan dan juga doa dari seluruh warga masyarakat Bantul agar kedua pembalap muda tersebut dapat memperoleh hasil terbaik dan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Bahwa dengan keyakinan yang matang, tujuan adik yang bisa tercapai. Harapan saya bisa membawa nama baik negara kita dari Indonesia, jadi mudah-mudahan bisa berhasil, bisa berkembang, berpemandang laku Indonesia raya di Eropa. Seperti diketahui, Galang Hendra Pratama tahun ini akan bermain di ajang World Superspot 300 Prix sebanyak 8 seri di Eropa bersama tim Yamaha Moto X Racing yang bermarkas di kota Roma, Italia. Sedangkan Aldi Satyama Hendra akan memperkuat tim Yamaha GHP Racing Team dan akan bermain full seri di kejuaraan Motoplix Region Jawa, IRS, dan Sandiris. Dan perasaan saya, tentu saja saya sangat tidak sabar untuk menunggu adanya seri pertama di Aragon, Spanyol. Karena Aragon, Spanyol adalah sirkuit yang sangat menarik, jadi saya tidak sabar untuk bisa balapan di sana. Targetnya mas? Target untuk saya, insya Allah saya menargetkan suara dunia, tapi saya akan memberikan yang terbaik dan selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tim Liputan Jogja TV